Terima kasih Dan memuji sekali sama-sama Mari kita berhenti Haleluya Tuhan, terima kasih Walaupun ada keadaan susah Tetapi Tuhan melindungi kami dan menyertai kami Semua keadaan sekarang jadi lebih baik-baik Terima kasih Tuhan Tolong buka cepat ini gereja Untuk menyembah engkau Kami dapat berkumpul sekali sama-sama Untuk memuji Tuhan Terima kasih Tuhan Pada waktu ini kami mau mendengar daripada Tuhan Kami merendahkan diri sendiri di depan Tuhan Ajarkan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Pada hari ini saya mau mengungsi Tentang orang kaya Dan pengumis Nazarus Kita sudah mendengar banyak cerita ini Daripada guru sekolah minggu Tetapi Kita harus memahami lebih dalam Apakah mesin Tuhan yang diberikan kepada kita Biasanya Orang yang percaya kepada Tuhan Harus Berhati-hati Tiga Yang pertama Keuangan Keuangan Yang kedua Nama besar Mau dihormati Atau dimuliakan Dan yang ketiga Itu Seks Macam perempuan Atau lelaki Ini bukan itu orang percaya sahaja Harus berhati-hati Sebenarnya semua orang Harus berhati-hati Ini boleh jadi berkat Kepada manusia Tetapi Ini boleh jadi kutub Daripada Tuhan So Apa yang penting Kita harus Mengurusi Menjaga Mengawal Dengan mereka Sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus Senantiasa Beri siap Ada satu Hal Itu Viruman Tuhan Bila-bila Orang tanya Orang minta Kita boleh Mengungkir Viruman Tuhan Siapakah Yesus Kristus Apakah Berita baik Siapakah Tuhan So Di dalam Cerita Ini Yang pertama Kita harus Memahami Ini cerita Tentang orang Kaya dan Pengemis Nazarus Ini diberikan Kepada Orang Farisi Pada Waktu itu Ada Orang Farisi Disana Dan Lukas 16 Ayat 14 Disana Kita boleh Mencari Siapakah Mereka Apa jenis Mereka Itu Orang Farisi Semuanya Itu Didengar Oleh Orang Orang Farisi Hamba Hamba Uang Itu Dan Mereka Mencemunkan Dia Ketika Yesus Mengajar Kepada Muri-murinya Tentang Menjaga Keuangan Sebagai Pengurus Yang Smart Bijak Dan Nanti Yesus Menjelaskan Itu Harus Memilih Satu Kita Tidak Boleh Mengerti Tuhan Dan Keuangan Sekali Harus Pilih Satu Pada Waktu Itu Orang Farisi Dengar Dan Mereka Cakap Macam Mereka Mencemunkan Yesus So Mereka Cakap Ayah Apa Yesus Cakap Itu Macam Tidak Begitu Baik Tidak Kerana Yesus Cakap Pilih Satu Tuhan Sahaja Tetapi Mereka Fikir Bolehlah Dua Keuangan Dan Tuhan Sekali Sama-sama Itu Sebab Mereka Macam Sudah Jadi Hamba Hamba Wang Dan Lima Belas Juga Baca Sama-sama Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Kamu Membenarkan Diri Di Hadapan Orang Tetapi Allah Mengetahui Hatimu Sebab Apa Yang Dikagumi Manusia Dibencik Oleh Allah Ini Orang Farisi Mereka Mau Dinyatakan Sebagai Orang Benar Mereka Mau Dimuliakan Dikagumi Manusia Itu Orang Farisi Dan Yang Ketiga Siapakah Mereka Ini Ayat 16 Sehingga 18 Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Terlalu Sampai Kepada Zaman Yohanes Dan Sejak Waktu Itu Kerajaan Allah Diberitakan Dan Setiap Orang Meng Gagainya Suaminya Suaminya Ia Berbuat Cina So Melalui Ayat-Ayat Disini Apa yang Kita Dapat Memahami Orang Farisi Mereka Taurat Tuhan Tetapi Mereka Mengubahkan Taurat Tuhan Aplikasi Salah Taurat Tuhan Ada Macam Jangan Cerai Alam Cerai Betul Betul Melalui Taurat Musa Dan Bolehlah Tulis Surat Cerai Boleh Dan Mereka Fikir Oh Bolehlah Cerai Senang So Tulis Surat Sasa So Yesus Tidak Suka Macam Begini Fidu Mantung Han Sebenarnya Nabi Besar Daripada Kita Bukan Itu Kita Macam Pakai Filman Tuhan Sebagai Tongkat Macam Ali Tongkat Mujizak Oh Apa Saya Mau Itu Tuk 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 Macam Begini Tidak Boleh Kita Harus Mendengar Dan Kita Harus Mendati Kepada Filman Tuhan Tetapi Mereka Tidak Buah Macam Begitu So Filman Tuhan Tidak Boleh Diubah Kerajaan Tuhan The Kingdom Of God Sudah Sampai Di Dalam Kerajaan Tuhan Apakah Yang Penting Itu Filman Tuhan Kalau Filman Tuhan Tidak Ada Dan Manusia Tidak Boleh Mengalami Kerajaan Allah Itu Sebab Manusia Itu Orang Percaya Harus Berusaha Membaca Filman Tuhan Mendengar Filman Tuhan Dan Mendati Dan Mereka Orang Parisi Macam Memubahkan Filman Tuhan Untuk Berkahwin Terlata Berapa Kali Tetapi Mereka Berkahwin Banyak Mungkin So Untuk Berkahwin Orang Orang Lain Mereka Buat Apa Harus Cerai Dan Yesus Berkata Apakah Perjina Apakah Cina Itu Definisi Yesus Tentang Cina Kalau Siapa Itu Suami Mencerai Okey Istrinya Kalau Berkahwin Ini Sudah Cina Berjina Dan Orang Yang Perempuan Yang Sudah Dicerai Kalau Sesiapa Yang Itu Mau Berkahwin Perempuan Itu Ini Orang Sudah Buat Berjina Ini Bermasuk Apa Kalau Membuang Istri Jangan Kami Lagi Jangan Kami Lagi Karena Yesus Itu Berkata Karena Ada Orang Farisi Di Sana Mereka Itu Pakai Firman Tuhan Untuk Itu Mereka Sendiri Itu Sebab Yesus Mengajar Ini Apakah Ciri Orang Kaya Disini Kita Dapat Melihat Yesus Menceritakan Satu Cerita Kepada Orang Farisi Dalam Keadaan Bacang Begitu So Kita Boleh Memahami Siapakah Orang Kaya Di Dalam Cerita Ini Orang Kaya Ini Bukan Semua Orang Kaya Sama Di Dalam Disini Ada Orang Miskin Pengemis Nazarus Ini Bukan Orang Yang Semua Orang Miskin Macam Begitu Itu Sebab Kita Harus Cari Apakah Ciri Ciri Orang Kaya Dan Orang Miskin Di Dalam Cerita Ini Ayat 19 Ada Seorang Kaya Yang Selalu Berpakaian Cuba Ungu Ungu Dan Kain Halus Dan Setiap Hari Ia Bersukaria Dalam Kemewaan Memang Mewaan Kemewaan So Apa Yang Kita Dapat Melihat Disini Orang Kaya Di Dalam Cerita Disini Dia Itu Sangat Luxury Luxury Pakaian Pemataan Seperti Pakaian Razak Dan Juga Dia Suka Senatiasa Festa Semua Ahli keluarga Dan Kawanka Itu Ciranga Yang Dia Suka Dan Berkumpul Sama-sama Party Mereka Dia Buat Party Dan Itu Apakah Ciri-ciri Pengemis Nazarus Ayat 20 Dan Ada Seorang Pengemis Bernama Nazarus Badannya Penuh Dengan Borok Berbaring Dekat Pintu Rumah Orang Kaya Itu 21 Dan Ingin Menghilangkan Laparnya Dengan Apa Yang Jatuh Dari Meja Orang Kaya Itu Malahan Anjing Anjing Datang Dan Menjilat Borok Dia Disini Kita Dapat Melihat Ini Pengemis Nasarus Ini Bukan Macam Seperti Orang Miskin Dalam Orang Miskin Ada Orang Macam Kerasa Juga Mereka Boleh Bekerja Tetapi Malas Itu Sebab Jadi Miskin Dan Ada Banyak Sebab Di Dalam Latar Belakang Mereka Tetapi Orang Disini Pengemis Nasarus Dia Orang Sakit Tidak Boleh Bekerja Dia Orang Macam Tidak 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 Ada Orang Yang Dekat Kepada Dia Rumah Pun Tidak Ada Dan Keluarga Pun Tidak Ada Seorang Pun Datang Dan Sama Sama Pun Tidak Ada Semua Orang Tidak Suka Dia Kerana Dia Sakit Ini Orang Kaya Pun Dia Membiarkan Orang Itu Pengemis Nasarus Untuk Masuk Di dalam Rumahnya Untuk Makan Tetapi Di bawah Mesa Apa yang Itu Makanan Satu Dan Dia Makan So Di dalam Disini Kita Dapat Melihat Dua Orang Banyak Berbeda Ini Orang Kaya Suka Rumah Besar Suka Ramai Orang Suka Festa Suka Pakaian Mesti Suka Perempuan Suka Tetapi Ini Pememis Nasarus Langsung Tidak Walaupun Dia Tidak Mau Tetapi Tidak 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 Kerana Tidak 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 Tetapi Kita Boleh Pikir Siapakah Orang Lebih Kaya orang kaya dia ada banyak rumah ya besar tetapi ini siapakah ini pengemis Nazarus dia tinggal di luar dari rumah orang kaya disana lebih luas luas makanan ini orang kaya harus pakai keuangan diri sendiri semua tetapi ini pengemis itu ketika dia lapar masuk makan yang makanan jatuh dari meja berjumah berjumah apa dia mau makan-makan dan itu orang kaya dia suka orang yang dia suka orang dia suka orang yang dia suka tetapi ini pengemis Nazarus dia suka anjing manusia tidak datang bukan disini cakap satu ekor anjing tetapi lebih so panjang mungkin anjing datang bermain sama-sama dan hidup tinggal sama-sama macam begitu ini tengok sikap sikap siapakah lebih kaya lebih kaya saya rasa pengemis Nazarus hatinya lebih besar lebih rendahkan diri sendiri malapun dalam penderitaan kesusahan tetapi hatinya besar boleh sabar boleh tahan apakah berlaku selepas dua orang itu mati ayat 22 kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaika-malaika ke pangkuan abram 23 orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya abram dan Nazarus duduk di pangkuannya selepas kematian posisi mereka sudah itu upside down Nazarus oh sama-sama dengan abram dan itu semua di sana sangat bagus tetapi ini orang kaya dia mati dan itu dia tinggal di mana di dalam maut oh panas tidak ada air penderita ada sana sengsara ada sana dan kalau dia itu sengsara sendiri oke itu pun susah tetapi boleh tahan tetapi dia dapat nampak Nazarus dan abram hatinya lebih susah karena perbandingan diantara mereka so kita orang percaya harus mengingat bahwa selepas kematian ada dunia lain selama kita hidup di dunia sekarang yang kita hidup ini untuk bersiap bagi kedatangan dunia lain so pada waktu itu selepas mereka mati apakah orang kaya minta kepada Abraham dua hal dia minta ayat 24 sehingga 26 lalu ia berseru katanya Bapak Abraham kasihani aku suruhlah Nazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini so itu orang kaya dia minta air sedikit sedikit macam itu bukan satu cup ini macam jari macam begini air terpada lidahnya dia minta itu air tetapi Abraham berkata anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu sedangkan Nazarus segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita 24 selain daripada itu diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang apa Abraham cakap apa yang kamu buat itu kamu hidup dulu apa kamu buat ini dapat menghasil selepas itu kematian so kamu dulu menikmati banyak sekarang susah ini keputusan kamu dan lagi Abraham berkata ada jurang yang tak terseberangi so selepas mati tidak ada apa yang boleh buat dan dia minta satu apa dia minta tidak jari dan dia orang kayak minta lagi ayat 27 kita orang itu kalau demikian aku minta kepadamu bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayaku sebab masih ada lima orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini so dia minta ada lima saudara so hantar itu nazarus kepada dia so dia boleh mereka boleh bertobat dan tidak mungkin datang di tempat yang dia sekarang ada tetapi kata abram ada pada mereka kesaksian musa dan para nabi baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu jauh orang itu tidak bapak abram tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka mereka akan bertobat kata abram kepadanya jika mereka tidak mendengarkan kesaksian musa dan para nabi mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati disini kita dapat melihat apakah perbedaan diantara orang kaya ini dan itu pengemis Nazarus perbedaan yang paling besar itu Nazarus pengemis ini percaya Firman dia sudah bertobat dia sudah ada Firman Tuhan dia sudah hidup dengan iman dia walaupun keadaan susah tetapi dia bersabar-sabar di dalam kerajaan Allah oleh iman mentati oleh mentati Firman Tuhan tetapi orang kaya itu dia tidak percaya kepada Firman Tuhan dia menolak dia lupa tidak jarak apa dia buat menikmati saja itu sebab pengemis tidak harus dapat beri ke tempat baik dan itu orang kaya harus masuk di dalam maut semua semua orang kaya bukan itu semua orang itu jahat ada orang yang sangat baik bukan semua orang miskin mereka semua baik tidak ada orang jahat juga yang penting orang kaya orang miskin itu tidak begitu penting yang penting itu adakah iman kepada Tuhan Yesus Kristus kepada firman Tuhan kita adakah iman untuk hidup di dalam firman Tuhan di dalam kerasan Tuhan itu yang penting itu yang penting kesimpulan melalui cerita ini orang kaya dan pengemis Nazareth yang pertama janganlah mengasih keuangan lebih daripada Tuhan janganlah jadi hamba hamba keuangan 1 Timodius 6 10 karena akal segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uang uang lah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka ketika kita mengasih keuangan mencari keuangan mengikut keuangan lebih daripada Tuhan iman 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 faith akan turun jadi kecil nanti habis iman dapat bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan mentati haleluya dan yang kedua apa yang kita perlu buat itu pandanglah kepada kritis dan upanya upanya ibrani ibrani 24 hingga 26 karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementar menimati kesenangan dari dosa ia menganggap penghinaan karena kritis sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah Musa ketika dia hidup dulu-dulu dia pun ada hati pandangan apa untuk melihat kritis untuk melihat kepada upah yang Tuhan akan memberi itu sebab dia senang menjauhkan dari kekayaan dunia untuk mendati firman Tuhan bagaimana sekarang kita dapat menang atau hidup di dalam kerajaan Allah sekarang apa yang kita percaya kepada Tuhan Yesus tentang firman Tuhan apakah berlaku selepas dunia ini kerajaan yang sempurna akan datang pada waktu itu kita boleh fikir apakah berlaku dan membawa iman daripada itu dan hidup sekarang ini bermaksa selama kita hidup walaupun keadaan susah walaupun apa keadaan dan kita boleh berfikir apakah yang berlaku selepas kematian ketika Yesus datang lagi dan kita boleh menang sekarang dengan imam itu jangan ikut kewangan saja jangan имеет jangan ikut dunia tetapi kita harus mengikut Tuhan dulu Tuhan dulu ketika kita mengasih Tuhan dan Tuhan akan memberi apa yang kita perlu Mari kita berdoa Haleluya Tuhan terima kasih Karena ini firman Tuhan Tentang orang kaya dan pengemis Nazarus Selama kami hidup di dunia Tolong kami hidup seperti pengemis Nazarus Hidup dengan iman di dalam kerajaan Tuhan Oleh mendati kepada firman Tuhan Tolong kami senantiasa mengingat bahwa Tuhan Yesus akan datang Dia akan membawa kerajaan Tuhan yang sempurna Tolong kami bersiap Selama kami hidup di dunia Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Haleluya Tuhan memberkati Saya berharap jumpa minggu depan Selamat menikmati Selamat menikmati